Pemirsa salah satu makanan khas dari Betawi adalah gado-gado. Bicara tentang gado-gado, Anda patut mencoba gado-gado bonbin yang sudah ada di kawasan jikini sejak tahun 60-an. Gado-gado bonbin nikmat disantap bersama asinan Betawi dan es jendol hongkwe. Seperti apa sih pemirsa? Kita saksikan saja liputan adipamuka seperti biasa berikut ini. Seperti inilah keseharian Leni Wijaya. Perempuan parubaya ini masih aktif mengelola warung makan gado-gado, sebuah bisnis keluarga yang telah ia tekuni sejak tahun 60-an. Sejak pagi ia sudah menyiapkan berbagai keperluan untuk berdagang gado-gado di rumah yang juga sekaligus tempat usahanya di Jalan Cikini 4. Namanya gado-gado bonbin. Bonbin yaitu tinggalan jalan kebonbinatang, singkatan. Itu tim kan kebonbinatang. Dulu di sini jalan kebonbinatang 3. Sekarang diganti Jalan Cikini 4. Sebenarnya dulu saya nggak ada merek. Yang membuat beda adalah bumbu kacangnya. Berbeda dari jenis bumbu gado-gado kebanyakan yang diulat, gado-gado bonbin menggunakan bumbu siram. Saya punya gado-gado terus terang lain sama yang lain. Saya kacangnya nggak digoreng pakai minyak. Kalau udah digerus, udah ditampi bersih kulitnya, dipilihin, digiling, terus dimasak. Saya tuh bumbunya dimasak. Udah jadi, udah ada gula, udah ada cuka, udah ada garam. Tinggal dipakai. Memang tuh kalau yang disirem jaman dulu lebih mahal. Dari saya masing anak-anak, kalau ulek, 1 sen setengah. Kalau yang disirem, 3 sen setengah. Tuh jaman dulu, waktu saya masih kecil. Sepiring penuh gado-gado tertiri dari irisan lontong, irisan kol, bayam rebus, tahu, toge, separuh telur rebus. Kemudian disiram dengan saus kacang yang pekat. Diberi emping melinjo, serta kerupuk udang. Satu piring gado-gado dipatok seharga 19 ribu rupiah. Dan dalam tiap porsi, Lani membuat dua macam sambal, yaitu sambal hitam terasi dan sambal merah. Sambalnya gado-gado aslinya tuh pakai terasi, cabai rawit yang hijau. Selain gado-gado, yang banyak diminati adalah asinan dan juga es cendol. Lani selalu membuat cendolnya sendiri dari tepung hongkwe. Dia suka cendolnya enak. Cendolnya enak banget. Coba enggak. Lo percaya. Cendolnya kayaknya dia bikin dari hongkwe kali ya. Kalau biasanya kita makan kan tepung dari tepung beras. Kalau ini kayaknya dari hongkwe. Jadi siang cendol zaman dulu gitu. Terima kasih Ibu. Ini nih makanan kedua setelah gado-gado. Yang terkenal di bonbin ini. Tapi saya mau coba gado-gado-nya dulu. Dengan bumbu. Aslinya pakai terasi. Gimana ras? Sambalnya pakai terasi. Kayaknya enak nih. Porsinya juga banyak. Pas. Pas. Enak banget. Bumbu kacau juga pas banget rasanya. Kalau mau pedas. Ya pakai ditambah dengan sambal terasi ini. Adipa Bungkas, Janita Devi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.